selamat pagi untuk mahasiswa program studi pendidikan teknik elektronika yang mengambil otak kuliah metode penelitian semester 118 ini adalah video pembelajaran untuk tatap muka kelima dengan pokok bahasan teori yang relevan tujuan instruksional umumnya setelah mengikuti tatap muka kelima diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan mengapa penelitian kuantitatif ini memerlukan teori menjelaskan definisi teori menjelaskan fungsi teori dalam penelitian menjelaskan deskripsi teori dan terakhir latihan menyusun deskripsi teori jadi pokok bahasanya ada teori yang relevan itu ada definisi teori fungsi teori deskripsi teori dan nanti latihan menyusun deskripsi teori dan tugas kita masuk ke teori terlebih dahulu ini latar belakangnya adalah mencari teori-teori konsep-konsep dan generalisasi generalisasi dari beberapa hasil penelitian adalah langkah penelitian selanjutnya setelah peneliti selesai merumuskan masalah penelitian ini mengacu ke surya berata tahun 90 jadi adanya teori atau adanya penggunaan teori dalam penelitian kuantitatif ini menunjukkan bahwa penelitian kuantitatif yang menggunakan teori ini teorinya digunakan sebagai dasar jadi penelitian dilakukan dengan dasar atau berdasarkan teori jadi bukan trial and error jadi ada teorinya jadi kalau anda pergi ke Surabaya dari Jakarta itu ada teorinya bukan tidak sengaja sampai di suatu kota dan adanya teori dalam penelitian kuantitatif ini menjadi bukti bahwa penelitian yang dilakukan ini menggunakan cara ilmiah cara ilmiah itu masuk akal sistematis dan kalau diulangi oleh orang yang lain ini hasilnya sama atau empiris bersifat empiris jadi Newman dan Newman tahun 2003 dan Copper and Schindler ini juga pertama tahun 2003 itu menyebutkan bahwa teori itu adalah seperangkat konsep seperangkat itu maksudnya satu set kumpulan seperangkat konsep definisi dan proposisi jadi konsep definisi dan proposisi menjadi satu teori gitu maksudnya yang dapat berfungsi dalam proses menganalisis suatu fenomena secara sistematik ini melalui spesifikasi hubungan antar variable-variablenya sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut jadi kalau ada suatu fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan hosep dividi dan proposisi tersebut pendapat yang lain bahwa teori merupakan generalisasi generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik jadi kalau ada fenomena yang terjadi ini dapat dijelaskan menggunakan generalisasi generalisasi kalau haditunuh ini menyatakan bahwa teori ini merupakan suatu statement yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan dan meramalkan suatu fenomena jadi ada tiga jenis teori yang ada jadi teori deduktif ini teori deduktif ini maksudnya teori yang dihasilkan dari beberapa teori yang sudah dipastikan kebenarannya jadi misalnya ada teori yang menyatakan bahwa kalau pergi ke Surabaya itu bisa naik kereta api ya bisa naik pesawat bisa naik kendaraan umum dan lain-lain dari berbagai teori yang sudah dibuktikan kebenarannya itu Anda dapat menyusun suatu simpulan suatu teori yang lain tapi masih bersifat dugaan jadi misalnya jadi bisa dong kalau ke Surabaya itu dari Jakarta naik pesawat ke Semarang setelah itu dari Semarang naik kereta api ke Jogja setelah dari sampai di Jogja itu baru naik bis antar kota ke Surabaya ya itu mengacu ke teori teori tapi itu kan belum dibuktikan jadi yang Anda membuat teori baru bukan membuat teori baru maksudnya membuat teori berdasarkan teori-teori yang sudah terbukti kebenarannya dari Jakarta ke Surabaya itu dari Jakarta Cengkaring naik pesawat ke Semarang setelah itu turun naik kereta api ke Jogja dan kemudian naik bis ke Surabaya ini adalah perkiraan teori untuk apa untuk dibuktikan dibuktikan kebenarannya itu untuk mendapatkan data itu namanya teori deduktif yang kedua teori induktif ini digunakan untuk data yang diperoleh ya ini digunakan untuk membuat teori atau membuat kesimpulan jadi kalau teori deduktif ini adalah empiris dilakukan sendiri dilakukan sendiri jadi kalau Anda membuat penelitian itu nanti bab 1 sampai bab 3 itu Anda membuat teori deduktif tapi kalau bab 4 sampai 5 itu teori induktif jadi gabungan penelitian ilmiah itu gabungan dari teori deduktif dan teori induktif jadi setelah desain Surabaya dari Jakarta naik pesawat ke Semarang Semarang naik kereta api ke Jogja dan Jogja ke Surabaya naik bis itu tersebut hasil dari suatu teori deduktif ini dibuktikan dengan induktif Anda mencoba sendiri Anda naik pesawat ke Semarang sampai Semarang Anda cari kereta api ke Jogja setelah sampai Jogja Anda naik bis malam ke Surabaya nah hasilnya ternyata sampai di Surabaya nah gitu nah tapi kalau teori fungsional yang ketiga ini suatu teori yang menjelaskan interaksi antara data dan teori ya namanya perkiraan teoritis yang tadi dan data kepembentukan teori jadi menggabungkan teori deduktif teori dan teori induktif nah sekarang yang dipakai mana ya yang dipakai mana kita nanti bahas jadi teori ini mengacu ke kumpulan hukum yang disusun secara logis bersifat deduktif dan menunjukkan hubungan antar variable empiris yang tetap dan dapat diramal sebelumnya kesimpulan yang diperoleh secara empiris bidang tertentu nanti disintesis disusun dari data untuk menghasilkan suatu konsep atau teori ini mengacu ke suatu cara untuk menjelaskan atau hasil generalisasi jadi menurut Sugiyono mengacu ke bukunya itu definisi teori itu apa jadi teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep definisi dan proposisi yang disusun secara sutematis dan dapat diuji kebenarannya dan berfungsi dapat menjelaskan meramalkan dan mengandalkan suatu fenomena jadi disebut teori kalau dia berbentuk konsep atau definisi dan proposisi ya gitu ya dan ini dapat diuji kebenarannya dan dapat dipungsikan untuk menjelaskan meramalkan dan mengendalikan suatu fenomena jadi kalau ada hujan itu kok bisa diramal kok bisa dijelaskan mengapa hujan bisa turun dimari kenapa hujan itu dapat dikendalikan karena ada teori hujan jadi ada suatu teori hujan ini berisi konsep definisi dan proposisi proposisi yang disusun secara sistematis sehingga anda dapat menjelaskan kenapa hujan hujan dapat terjadi besok berarti kan meramalkan dapat mengendalikan mengapa hujan besok yang yang sebetulnya hujan di predisi hujan bisa tidak hujan atau dapat menjelaskan mengapa tadi hujan itu karena ada teorinya jadi kalau suatu kalimat hanya dapat menjelaskan saja tetapi tidak dapat meramalkan dan mengendalikan suatu fenomena berarti bukan teori masih ingat yang teori V sama dengan I kali R kenapa tegangan di resistor A ini sekian volt karena I sekian resistansinya sekian sehingga arus yang mengalir melalui resistan dikali dengan resistan menjadi tegangan ternyata diukur benar kalau diramalkan bagaimana kalau arusnya itu dinaikkan apa yang terjadi berarti kan belum naik arusnya kalau dinaikkan arusnya nanti tegangannya akan naik karena apa ya V sama dengan I kali R V itu berbanding lurus dengan R begitu dicoba arusnya dinaikkan V nya naik berarti benar bisa meramalkan dan bisa mengendalikan supaya arusnya tegangannya tidak sekian volt bagaimana ya airnya diturunkan ternyata benar jadi terdapat tiga fokus teori dari teori teori itu ada teori yang bersifat substantif ada teori yang formal dan teori cakupan menengah ini yang dipakai untuk S1 hanya teori substansialnya jadi kita bahas dulu konsep definisi teori adalah seperangkat konsep definisi dan proposisi ada tiga ada konsep definisi dan proposisi konsep itu apa konsep adalah ide atau abstraksi yang mewakili gagasan tentang suatu hal atau topik ini mencakup pemahaman umum tentang karakteristik sifat atau prinsip prinsip dasar suatu objek jadi konsep ini berfungsi untuk memahami mengorganisir informasi mengembangkan teori atau model tentang fenomena yang diamati dan konsep ini dapat terus berkembang berdasarkan konsep pemikiran dan penemuan baru jadi teori itu akan berkembang nah berkembang suatu saat jadi tidak benar nah makanya teori itu harus diuji terus definisi ini merupakan pernyataan yang menjelaskan makna atau arti suatu objek atau fenomena fungsi dari definisi digunakan untuk mengklarifikasi makna sebuah objek atau fenomena yang sifatnya abstrak definisi jadi saya mau ketemu Pak Joko Pak Joko itu yang mana Pak Joko itu lelaki-laki tinggi sekitar 184 rambutnya gondrong pakai kumis dan seterusnya dan itu mendefinisikan jadi membuat sesuatu yang abstrak menjadi mendekati konkret nah kalau proposisi ini adalah pernyataan atau kalimat yang dapat mendeskripsikan suatu fakta gagasan yang dapat diterima atau ditolak kebenaran masih ingat di mata kuliah filsafat ilmu ya proposisi menjadi benar atau salah tergantung dari kebenaran fakta yang menjadi premis-premisnya proposisi digunakan dalam proses penalaran atau argumentasi untuk menyajikan rasional atau bukti yang mendukung suatu simpulan nah proposisi ini harus dapat diuji atau diperiksa kebenarannya dan harus jelas dan spesifik sehingga dapat dipahami jadi teori itu gabungan dari konsep definisi dan proposisi ini seperangkat ini yang merupakan seperangkat konsep definisi dan proposisi yang secara sitematis jadi dapat diuji kalau suatu teori tidak dapat diuji kebenarannya bukan teori nah sekarang teori yang bersifat substantif ini suatu jenis teori yang mencoba menjelaskan hubungan sebab akibat antar variable dalam suatu fenomena atau konteks tertentu ini yang dipakai dalam menjelaskan hubungan antar variable kalau ada hubungannya berarti bisa diteliti kalau tidak ada hubungannya ya tidak bisa jadi apakah tinggi badan penyanyi itu mempengaruhi hasil penjualan compact listnya itu harus dicari teori substantifnya teori yang menjelaskan hubungan antara tinggi badan penyanyi terhadap penjualan compact disc penyanyi tersebut kalau ada berarti memang bisa diteliti tapi kalau tidak ada berarti tidak bisa diteliti nah teori substantif ini mempunyai fungsi dapat mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dan luas karena bisa menjelaskan hubungan antara kenapa suhu suhu udara itu merupakan salah satu variable dari hujan itu dideskripsikan terus fungsi yang kedua menjelaskan peran dan hubungan antar variable yang terlibat dalam suatu fenomena jadi kalau disebut hujan itu ada 17 variable nah hubungannya seperti apa peran variable 1 dan 2 ini dimana dalam hujan itu penentu atau bagaimana terus fungsi yang ketiga digunakan untuk menyusun hipotesis yang dapat diuji melalui pengumpulan data jadi teori teori substantif ini nanti digunakan untuk menyusun hipotesis hipotesis itu nanti tatap mukanya dua kali lagi dan fungsi yang keempat memberi dasar penelitian sehingga arah peneliti dapat jelas nah kalau kegunaan dalam teori ini ada lima kegunaan teori dalam penelitian dari Cooper sama skandler ini jadi yang pertama teori dapat mempersempit bidang studi sehingga fokus dapat memberi saran pendekatan penelitian yang tepat dapat memberi saran bagaimana cara mendapatkan data dan juga mengklasifikasikan untuk mendapatkan informasi menyimpulkan objek dan studi penelitian dan terakhir dapat digunakan untuk memprediksi itu teori nah kegunaan teori dalam penelitian ini karena penelitian ini bersifat ilmiah sehingga peneliti harus menggunakan teori gitu ya dalam penelitian kuantitatif teori yang digunakan harus sudah jelas jadi tidak bisa kalau anda melakukan penelitian kuantitatif teorinya masih bingung itu tidak bisa karena dalam penelitian kuantitatif anda harus menggunakan teori yang sudah ada karena teori-teori dalam penelitian kuantitatif ini berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian sebagai dasar menyusun hipotesis penelitian dan sebagai referensi dalam mengembangkan instrumen penelitian jadi kalau penelitian kuantitatif itu teori menjadi hal yang utama salah mengambil teori menjadi masalah karena teori yang digunakan ini harus dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian kok bisa karena nanti hipotesis penelitian atau jawaban masalah penelitian secara teori itu diperoleh dari teori-teori yang relevan dan teori-teori tersebut ini digunakan untuk mengembangkan instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian untuk menguji apakah hipotesis penelitian ini diterima atau yang lain fungsi yang pertama yang pertama itu menjelaskan masalah penelitian jadi teori dapat memperjelas dan mempertajam ruang lingkup yang tadi itu ya atau konstruk variable yang akan diteliti variable konstruk itu kan kalau Anda membuat rumusan masalah itu nanti akan ada variable bebas dan variable terikat nah itu fungsi yang kedua ini sebagai dasar menyusun hipotesis penelitian maksudnya teori digunakan untuk merumuskan hipotesis dan juga menyusun instrumen penelitian nah yang ketiga ini saya bolak-balik baca bukunya Sugiono harusnya itu kok tidak tidak menyambung seharusnya kan sebagai referensi dalam mengembangkan instrumen penelitian tapi disini bungkus tiga sebagai kendali memberikan saran bagi pemacaan masalah itu teori nah kalau sudah mendapatkan teori yang benar ya ini nanti Anda dapat menyusun hipotesis penelitian masih ingat ya hipotesis penelitian adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian tapi baru berbasis teori baru berdasarkan teori belum diuji nah kok bisa sih menyusun hipotesis karena ada yang namanya teori teori yang mana teori yang relevan lengkap dan mutakir gitu ya terus hasil-hasil penelitian yang relevan lengkap dan mutakir juga jadi cara menyusun hipotesis ya pertama Anda harus tahu dulu variable bebas dan variable terikat dari rumusan masalah penelitian Anda nah setelah itu masing-masing variable Anda harus mencari teori yang terkait ya baca teori-teori yang relevan dengan terhadap variable masing-masing variable yang selara senada setelah itu ini menggunakan prinsip berpikir deduktif deduksi deduksi itu menurunkan ya dekrimen ya dekrimen dari umum menjadi khusus gitu nah setelah itu Anda membaca hasil-hasil pelitian hasil-hasil pelitian itu merupakan prinsip berpikir induktif induktif itu dari yang sifatnya khusus menjadi umum gitu jadi landasan teori perlu dibahas deskripsi teori dan kerangka berpikir nanti setelah Anda mendapatkan hipotesis ini sebelum Anda mendapatkan hipotesis Anda harus membuat dulu kerangka berpikir gitu nah supaya bisa membuat kerangka berpikir Anda harus membuat deskripsi teori nah deskripsi teori dapat dari mana dari teori-teori yang dibaca dari dari teori-teori yang dibaca itu nanti Anda akan bisa membuat deskripsi teori dan deskripsi teori nanti Anda bisa membuat kerangka berpikir dari kerangka berpikir baru bisa membuat hipotesis nah kita masuk ke deskripsi teori dalam penelitian ya apa sih deskripsi teori dalam penelitian ya deskripsi teori merupakan urayan sistematis tentang teori urayan sistematis tentang teori bukan pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variable yang akan diteliti oleh peneliti jadi diurai tapi sistematis tentang teori bukan pendapat pakar atau penulis buku jadi diurai jumlah teori yang perlu dideskripsikan akan tergantung dari luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung dari banyaknya variable yang diteliti jadi saya sarankan penelitian anda S1 itu ya dua saja variabelnya jangan lebih kalau lebih ruwet dua saja ruwet apalagi lebih misal jika suatu penelitian terdapat tiga variable bebas dengan satu variable terikat maka nanti akan ada empat kelompok teori yang harus dideskripsikan oleh peneliti jadi berat memberatkan anda nah deskripsi teori ini berisi penjelasan variable yang diteliti berbentuk definisi dan orian lengkap dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup kedudukan prediksi terhadap hubungan antara variable yang diteliti dapat menjadi jelas dan terarah diarah yang jelas teori yang didesersikan dalam proposal atau laporan hasil penelitian dapat menjadi indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak jadi kalau anda melihat proposal penelitian atau hasil laporan hasil penelitian yang mahasiswa yang sudah lulus itu teori-teori yang dibahas bisa diketahui apakah penelitinya ini paham menguasai teori atau enggak semakin banyak teori yang yang relevan yang digunakan akan semakin baik makanya kalau di S3 itu satu variable bisa kalau 10 sampai 18 teori dari yang senada yang sama yang mendukung yang selalu mendukung dan kalau perlu cari dua yang menolak jadi kita bisa lihat sebetulnya variable bebas ini sebetulnya variable bebas X itu apakah banyak yang menguatan atau yang melemahkan jadi supaya peneliti dapat membuat deskripsi teori dalam suatu laporan atau proposal penelitian ini peneliti harus banyak membaca teori dan hasil-hasil penelitian nah sekarang yang dibaca apa untuk dapat membaca dengan baik maka peneliti harus mengetahui sumber bacaan yang mana yang dibaca ini tergantung sumber bacaan sumber bacaan namanya kasana pengetahuan ilmiah jadi ada kumpulan pengetahuan yang disusun secara ilmiah dan dibuktikan kebenarannya nah sumber bacaan untuk membuat deskripsi teori harus memenuhi tiga kriteria jadi sumber bacaannya itu pertama memenuhi ada relevansinya jadi mengacu ke variable maksudnya kalau variable misalnya variable tentang baterai lipo gitu litium pospat itu ya teori-teorinya mengacu ke baterai litium pospat jangan litium ion kalau variable bebasnya itu misalnya Arduino Uno R3 yang dibahas jangan micro control AT mega sekian nah itu ini tidak relevan kalau strategi pembelajaran yang menjadi variable bebas itu adalah inquiry base learning atau pembelajaran berbasis inquiry ya teori yang dibaca itu ya ya pembelajaran berbasis inquiry jangan yang dibahas itu project basic nah gitu ya itu namanya relevansi pengacu pengacu ke variabelnya terus yang kedua sumber bacaan itu harus lengkap gitu jadi kalau variabelnya tiga ya ya tiga tiga kelompok terus kemutakiran ini dimensi waktu kalau penelitian sejarah ya seharusnya bukunya semakin lama semakin baik tapi kalau penelitian tentang baterai jangan pakai buku tahun 1800 baterainya belum lahir gitu ini pak penelitian tentang lithium feriposphate saya ini menggunakan sumber bacaan yang sudah lama ya mata lu feriposphate baru kemarin ditemukan sebaiknya kalau suatu variabel yang ditemukan kira-kira 2020 bukunya paling tidak 2021 atau 19 19 eh 2019 jangan lama gitu jadi sumber bacaan itu harus relevan lengkap dan mutakir wah ini agak sulit ini kombinasinya ini nah sekarang sumber bacaan itu kayak apa gitu ya nah ini ada yang disebut kasanah pengetahuan ilmiah itu ya kayak gitu pertama buku 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 itu ada yang buku yang tidak ada daftar pustakanya tapi ada ISBN jadi anda pernah baca buku kan buku misalnya ada 10 bab di akhir setiap bab itu tidak ada daftar pustaka wah hebat ini orang tapi ternyata di akhir buku itu daftar pustakanya 25 lembar nah itu bukan buku primer itu namanya buku sekunder kalau buku primer itu di akhir bab atau di akhir buku tidak ada daftar pustakanya jadi memang buku primer itu atau sumber primer buku primer itu buku yang ditulis langsung dari penemu teorinya agak sulit ini kecuali kitab suci kitab suci agama itu tidak ada daftar pustakanya nah kalau buku sekunder ini banyak nah jadi buku primer atau dan atau buku sekunder ini harus ada ISPN International Standard Book of Number jadi ada ISPN nya dan diterbitkan oleh penerbit bereputasi maksudnya apa berreputasi ya bereputasi itu misalnya seperti ini Anda jangan beli kamera digital yang mereknya itu dulu terkenal bikin magic chair atau bikin pompa air ada Pak ini merek bagus nih Pak sebelum ini dia bikin apa dia rajanya pompa air sekarang bateng setir menjadi pembuat kamera digital nah ini ini agak ruwet nih analoginya seperti itu jadi kalau beli kamera itu yang sebelumnya memang sudah terkenal sebagai pembuat kamera misalnya beli kamera digital fuji film fuji nah itu kan dulu sudah ada kamera siluet nya gitu atau seiko pakai mobil apa saya pakai seiko pak seiko bukannya merek jam iya pak sekarang pakai dia memproduksi mobil listrik nah ini jadi tidak berreputasi nah kalau buku ya kalau bereputasi itu McGraw Hill misalnya gitu Prentice Hall gitu ya jangan penerbit-penerbit novel itu menerbitkan suatu buku sain wah menjadi masalah reputasinya bagaimana gramedia elek media komputindu erlangga ada candi gebang misalnya gitu itu penerbit-penerbit bereputasi misalnya jadi jangan sampai anda membuat teori dari buku sekunder yang ISBN gak ada gitu bukannya ke disobek memang gak ada ya gak bisa harus ada ISBN nya dan ada penerbitnya jadi kalau mensitasi referensi dari buku itu pertama buku itu siapa yang menulis kan gak mungkin buku itu muncul sendiri di bumi gitu ya kecuali genie of genie tuing langsung keluar buku ya gak mungkin jadi buku itu harus ada yang menulis nama penulis tahun berapa apanya terbitnya itu terbitnya wah gak tau pak yang saya pegang 2004 ya sudah nama penulisnya 2004 terus judulnya apa judulnya ini pak terus ISBN berapa ini pak penerbitnya siapa penerbitnya ini pak di tahun di di kota mana penerbitnya di ini pak yaudah tulis semua gitu nanti kalau anda lihat citasi kalau buku itu berbeda gitu ya itu buku sekunder ber-ISBN nah kalau saya dapat buku sekunder yang yang pdf pak dari internet berarti saya tulis internet pak daftar referensi kok dari internet ya gak jadi kalau anda punya buku sekunder pdf ya penulisnya siapa tahun terbitnya kapan judul bukunya apa nah terus yang tadi itu penerbitnya ISPN dalam versi pdf beda lagi gitu ya itu dituliskan ini belum sampai sana ini baru banyak bawa buku primer buku sekunder gitu saja cara menulisnya belum dibahas nanti terus yang berikutnya adalah data sheet data sheet ini kalau di elektronik itu ada data sheet misalnya ada IC LM35 itu ada data sheet data sheet ini lengkap isinya fungsinya chip pinnya tegang kerja itu cara menggunakan cara ngujinya dan data sheet ini juga diterbitkan oleh penerbit bereputasi misalnya National Semiconductor menerbitkan versi apdf yang berikutnya adalah artikel di koran pak bukan di bulletin ilmiah bulletin itu majalah seperti itulah majalah berkala terbit misalnya sebulan sekali dan itu ajak jadi nanti ada nomor serinya artikel yang dimuat di bulletin ilmiah yang penerbitnya itu adalah kelompok bidang ilmu tertentu yang bereputasi jadi misalnya ahli strategi pembelajaran itu kumpul seluruh dunia terus bikin bulletin nah di bulletin itu ada artikel-artikel hasil penelitian atau kajian teori kalau sampai bisa diterbitkan di bulletin ilmiah tersebut itu sudah di uji kepakarannya sudah di uji oleh team reviewer yang berikutnya adalah artikel tuh dimana proceeding seminar ilmiah jadi ada seminar nasional ini yang diundang adalah ahli-ahli di bidang strategi pembelajaran misalnya seluruh dunia atau ahli antena atau ahli bidang ilmu yang lain kumpul itu seminar seminar itu hanya bilang saya telah melakukan ini menggunakan metode ini jadi para ahli yang ada di dunia itu tahu bahwa untuk mengoperasi otak itu ada 14 metode secara teori dan itu belum tentu benar tapi dua teori sudah dipakai di operasi otak di dunia di seminar itu ternyata metode keempat dan metode ke-17 misalnya itu dilaporkan orang melihat oh metode empat kayak begini oh gini gini seperti itu aja itu artikelnya itu yang diterbitkan dalam seminar kalau presentasi di suatu seminar nasional atau seminar internasional itu nanti ada prosiding proses itu kumpulan artikel yang dipresentasikan nah ini yang penyelenggaranya juga institusi yang bereputasi penyelenggara pabrik rokok itu tidak bereputasi penyelenggara seminar ilmiah itu biasanya kelompok disiplin ilmu atau artikel yang dimuat di jurnal ilmiah nah kalau jurnal ilmiah itu ISSN serial number jadi kalau buku itu diterbitkan mungkin 100 tahun sekali gitu ya tidak ada buku yang sama diterbitkan berulang-ulang kecuali edisi jadi kalau Anda membuat buku 10 bab terus tahun berikutnya Anda 12 bab itu edisinya edisi tahun yang sekarang edisi tahun 2020 terus Anda perbarui jadi edisi 2023 itu edisinya beda gitu jadi ESPN-nya ya sama edisinya beda tapi kalau jurnal ini setiap bulan keluar 2 jadi makanya bukan ESPN tapi ISSN International Standard Serial Number jadi seri ada serinya nah kalau yang proceeding seminar itu kalau seminarnya itu setiap tahun sekali dia mungkin ESSN tapi kalau seminarnya setahun sekali dan beda-beda ESPN nah kalau buletin inmiah karena setiap seminggu keluar buletinnya dia ada ESSN jadi kalau yang berkala itu ESSN jadi kalau koran kompas itu mungkin ESSN karena serial ada serinya di jurnal pun juga diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi reputasi itu kayak apa ya nanti anda nemukan sendiri kamus dan ensiklopedia yang terbitkan penerbit bereputasi kamus itu bisa nggak jadi teori ya kamus yang mana dulu online Pak ya nggak bisa KBBI online nggak bisa harus ada bukunya Webster misalnya kamus Indonesia cetak yang menulis siapa Departemen Pendidikan misalnya menerbitkan kamus silahkan nah dokumen produk politik ini dianggap tidak ilmiah sehingga haram untuk digunakan karena kalau produk politik itu kan tidak ilmiah kebenarannya nggak jelas jangan dipakai jadi itu yang disebut kasana pengetahuan ilmiah nah sekarang kita bahas deskripsi teori jadi bagaimana cara membuat deskripsi teori pertama teori teori dicari yang relevan relevan itu yang relevan lengkap dan mutakir mengacu ke variable bebas variable terikat atau ke kata kunci kata kunci yang terdapat di rumusan masalah penelitian Anda kalau hasil penelitian yang juga relevan lengkap dan mutakir mengacu ke variable terikat yang terdapat di rumusan masalah penelitian nah sekarang untuk bisa untuk dapat mengembangkan deskripsi teori ini langkah-langkahnya seperti itu pertama Anda harus punya rumusan masalah penelitian yang benar masih ingatkan masih ingatkan kenapa kalau sudah mem mempunyai rumusan masalah penelitian itu dianggap 50% selesai karena apa karena kalau rumusan masalah penelitian sudah benar ditulis ini nanti bisa membuat hipotesis kenapa karena ada kerangka berpikir kenapa ada deskripsi teori kenapa ada deskripsi teori karena ada teori teori dari mana dari variable dari ada variable jadi kalau Anda sudah membuat rumusan masalah penelitian disitu harus ada variablenya kalau saya tidak ada berarti bukan penelitian kuantitatif kita bicara kuantitatif kualitatif nanti Anda kalau dapat di S2 ya S2 S1 tidak dapat itu kualitatif jadi tentukan variablenya dulu variable bebas dan variable terikat di suatu kalimat rumusan masalah penelitian Anda kalau sudah ditentukan mana variable bebas dan terikatnya setelah itu cari sumber bacaan sebanyak-banyaknya yang relevan dengan masing-masing variable yang diteliti bagaimana carinya cari judul buku buka daftar isinya nanti ada bab chapter chapter 1 2 B C D dan seterusnya apakah ada variable yang dicari misalnya ground plane antena cari buku antena teori antena bab satu jenis antena ada ground plane antena nah ini bisa dipakai cari lagi belum baca bab satunya atau belum baca sub babnya baru cari buku dan dapur pustakanya saja kalau ada cocok dengan variable yang akan diteliti itu Anda pegang cari dulu banyak banyaknya gitu ya atau topik yang relevan dengan masing-masing variable diteliti cari di daftar isinya tadi kalau sudah dapat nah misalnya ada empat buku setiap buku dicari definisi variable bebas itu apa metode untuk mendapatkan variable bebas itu ada apa enggak langkah-langkah untuk memperoleh variable bebas itu ada apa enggak dari variable variable itu itu dicari terus kemudian dibandingkan kalau dari empat buku dibandingkan mana yang sesuai dari empat buku ini tentang misalnya ground plan ini mana kalau buku pertama definisi ground plan itu di bab 1 kalau buku 2 di bab 2 buku 3 bab 1 juga dan seterusnya dicari ternyata dari empat buku tentang membahas tentang ground plan di daftar isinya itu hanya dua buku yang jelas-jelas dapat mendefinisikan apa itu antena ground plan yang dia pakai cuma dua itu nah kalau sudah lakukan analisis terhadap minimal dua sumber yang sumber bacaan yang senada senada itu artinya ground plane adalah nah buku kedua definisi ground plane adalah nah ini dua definisi ini dianalisis nah setelah itu disusun deskripsi teori terhadap variabel bebas atau variabel terikat dengan bahasa anda sendiri itu jangan membuat deskripsi teori copy paste gak boleh deskripsi teori itu pakai bahasa anda sendiri sehingga kalau di cek apa namanya kesamaan similarity nya ini tidak tidak menekati sekian persen dan jangan lupa mencantumkan sumber referensi yang digunakan dua buku itu tadi ditulis dari mana misalnya contoh kita masuk latihan membuat deskripsi teori yang pertama contoh satu rumusan masalah apakah diameter luar radiator elemen dapat mempengaruhi bandwidth antena ground plane seperempat lambda pada frekuensi 150 mega hertz tanda tanya itu variable bebasnya adalah diameter luar radiator elemen jadi kumis elemen radial variable terikatnya adalah bandwidth antena ground plane seperempat lambda nah deskripsi teorinya itu ada dua ada deskripsi teori dan ada deskripsi hasil penelitian kita bahas deskripsi teori deskripsi teori itu kan ada dua variable kan variable bebas dan variable terikat jangan lupa untuk memulai itu Anda harus mencari teori substansinya teori yang menghubungkan variable bebas dan terikat jadi cari teori yang membahas bandwidth antena ground plane seperempat lambda ini ditentukan oleh sekian faktor diantaranya adalah outer diameter radiator elemen kalau ini sudah ketemu berarti penelitian yang Anda lakukan itu bisa diteruskan karena ada teori yang menjelaskan hubungan antara dua variable tersebut itu yang kedua Anda membuat deskripsi teori dari bandwidth antena dari variable terikat dari cari definisi bandwidth antena dari dua sumber atau lebih itu Anda cari yang yang relevan kekinian dan jumlah tepat Anda lakukan analisis berbandingan kesamaan terus buat deskripsi teorinya terkait dengan variable terikat nah variable bebasnya ya sama ya sama cari dua sumber yang topiknya mengacu ke definisi radial elemen atau radiator elemen antena ground plane seperempat lambda setelah itu Anda sintesis menjadi suatu deskripsi teori yang menjelaskan apa sih radial elemen antena ground plane seperempat lambda nah berikutnya adalah deskripsi hasil penelitian hasil-hasil penelitian dengan kesimpulan di bab lima yaitu bandwidth antena ground plane ini yang dipengaruhi oleh outer diameter harus Anda cari harus Anda cari jadi cari hasil penelitian yang yang sudah dilakukan oleh manusia sebelum Anda itu yang membahas bahwa bandwidth antena ground plane itu ditentukan oleh diameter luar dari radial elemen minimal dua kalau tidak ketemu wah tidak mungkin pasti pasti ada hanya Anda mencari yang tidak tepat seperti mencari minum di toko emas misalnya tapi tidak beli emas lihat-lihat tidak akan ada minuman jadi kita coba lihat deskripsi teori yang pertama kita coba baca yang merah bandwidth antena ground plane super 4 lambda ditentukan oleh 5 variabel 1 sudut antara driven element dengan radial element 2 permeabilitas driven element 3 panjang driven element 4 diameter luar dari radial element dan kelima imbedansi antena siapa yang menjelaskan ternyata ada 1 2 3 ada 4 ya 4 buku yang sama menjelaskan Robert De Niro Freddie Mercury Charlie Chaplin dan Roberta Fleck ini masing-masing menyatakan bahwa bandwidth antena ground plane itu ditentukan oleh 5 variabel mungkin saja Robert De Niro itu hanya 2 variabel variabel 1 dan 2 Freddie Mercury itu 1,2,3 dari Chaplin itu 45 dan Robert Fleck itu 55 jadi satu paragraf itu adalah deskripsi teori yang menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat ya itu ini deskripsi teori seperti ini jadi Anda membaca ternyata ada 4 buku Robert De Niro Terbitan 77 Freddie Mercury 180 Charlie Chaplin 90 Roberta Fleck 2021 itu 4 buku yang berlainan penulisnya ini di bab sekian itu sama-sama membahas bahwa bandwidth antena ground plane per 4 lambda itu ditentukan oleh beberapa variabel nah Anda simpulkan menjadi seperti ini jadi deskripsi teori yang menghubungkan antar variabel seperti itu nah sekarang kita bahas deskripsi teori variabel terikat coba lihat terikatnya itu kan bandwidthnya nah coba lihat yang hitam ini adalah deskripsi teori yang menjelaskan variabel terikat menurut babi romeo 2001 definisi bandwidth antena ground plane adalah yang hitam ini belum deskripsi teori yang merah ini menurut babi romeo 2021 definisi bandwidth antena ground plane super 4 lambda adalah bla 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 senandar dengan babi romeo kusnikas dud tahun 75 mendefinisikan bandwidth antena ground plane super 4 lambda sebagai bli 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 i bli 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 pendapat yang sedikit berbeda diberikan oleh pangeran melar yang mendefinisikan bandwidth antena ground plane super 4 lambda sebagai blu 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 aliu bau wui wui nah sehingga dari tiga definisi diatas yang merah ini deskripsi teori yang menjelaskan variabot rikat ya sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi bandwidth antena ground plane super 4 lambda adalah blab blablio blu blablio blablabli 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 blablio i w nah gitu jadi yang merah ini deskripsi teori yang menjelaskan variable terikat itu definisinya apa yang disarikan dari beberapa teori gitu anda anda sarikan sehingga deskripsi teori itu tidak bisa atau tidak dapat dibuat hanya berdasarkan satu teori saja gitu minimal dua teori sekarang deskripsi teori terkait dengan variable bebas coba lihat ini setelah dicari ternyata ada tiga buku yang membahas definisi radial elemen itu seperti apa babi rumeo 21 definisi radial elemen adalah adalah celing celing jadi definisinya celing celing sementara kusnikas dut dan pangeran melar mempunyai definisi yang sama tentang definisinya sebagai celung 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 celuk kukuk kukuk dari tiga definisi di atas dapat disimpulkan merah ini di sini teori bahwa definisi radial elemen adalah celing kkkk celung celung cn lik ik kk l l u ini panjang panjang banget mungkin bisa 5-7 baris ini adalah deskripsi teori variable bebas itu ya nah untuk deskripsi hasil penelitian ini ada seperti ini jadi cari hasil penelitian yang meneliti bahwa bandwidth antena ground plane seberpat lambda itu ditentukan dari diameter luar radial elemennya jadi ini sudah diskripsi teorinya ya pengaruh outer diameter elemen radial antena ground plane seberpat lambda telah terbukti dapat mempengaruhi atau ini salah mungkin mungkin ini dan